Pembangunan moda transportasi menjadi salah satu prioritas infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah mencoba menghubungkan pusat IKN Nusantara dengan kota-kota sekitarnya, sehingga waktu tempuh dari IKN ke kota-kota terdekat di Kalimantan Timur menjadi lebih singkat, salah satunya moda transportasi kereta api. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, OIKN, Sylvia Halim menyebutkan, setidaknya ada tiga negara tetangga yang tertarik. Membangun jaringan perkereta apian di IKN, dari Jepang ada, dari Korea ada, terus dari Cina juga ada, ini investor reguler kitalah hiya untuk perkereta apian di Indonesia, tutur Sylvia Halim saat ditemui usai rapat paripurna DPR RI. Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023, selain itu, banyak juga investor lain yang mengutarakan minat mereka dalam bentuk letter of interest untuk ikut membangun IKN, cuma karena saat ini kajian dari Railway Networknya masih berprogres dengan Kementerian Perhubungan juga, makanya belum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut dengan mereka, gitu ya, imbu Sylvia. Namun ketika kajian jaringan perkereta apian tersebut telah matang, IKN akan segera mengumumkan kepada para calon investor. Lanjutnya, sistem jaringan perkereta apian di IKN masih dikaji untuk kereta antar kota dan dalam kota, sehingga seluruh moda transportasi bakal terintegrasi sebagaimana tujuan IKN sebagai kota pintar alias smart city.